Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogenki desu ka Hongko gambaro desu Minasang hari ini kita akan belajar mengenai Minanoni Hongko bab 8 Yang akan dipelajari hari ini adalah Kosa kata dan pola kalimatnya Sebelum memulai pelajaran Minasang jangan lupa Subscribe, like, dan share Untuk mendukung channel saya Arigatou gozaimasu Ja, ikimasu Kansamuna Tampan Gagah atau ganteng Kirena Indah, cantik, atau bersih Nigiakana Ramai Yumeina Terkenal Shinsetsuna Ramah Genkina Sehat Himana Luang Benrina Praktis Sutekina Bagus sekali Taishetsuna Taishetsuna Penting Ogi Besar Chisai Kecil Atarasi Baru Kurui Kurui Kuno Kuno Atau lama Maksudnya lama Ini Ya bendanya sudah Ada dalam waktu yang lama Atau sudah Sudah Kuno Ya Minasangnya Sudah Ada Sejak Lama Bukan lama Jangka waktu Tapi lama Benda tersebut Sudah Ada dari waktu yang lama I Atau Yoi Bagus Baik Warui Buruk Atau Tidak Baik Atsui Panas Samui Dingin Sumetai Dingin Untuk Benda Perbedaan Sumetai Dengan Samui Adalah Kalau Samui Itu Dingin Untuk Cuaca Sedangkan Sumetai Dingin Untuk Benda Muzukasi Sulit Yasasi Mudah Takai Mahal Atau Tinggi Bisa artinya Mahal Harga Suatu Barang Bisa Juga Tinggi Tinggi Suatu Barang Yasui Murah Hikui Rendah Omoshiroi Menarik Oishi Enak Isogashi Sibuk Tanoshi Menyenangkan Kalau Tanoshi Adalah Menyenangkan Kalau Omoshiroi Adalah Menarik Shiroi Putih Kuroi Hitam Akai Merah Aoi Biru Sakura Pohon Sakura Yama Gunung Machi Kota Tabemono Makanan Kuruma Mobil Ryo Asrama Tokoro Tempat Benkyo Pelajaran Seikatsu Kehidupan Shigoto Pekerjaan Do Bagaimana Dona Yang Bagaimana Dore Yang Mana Totemo Sangat Amari Tidak Begitu Soste Dan Atau Kemudian Nani Nani Niga Tetapi O genki Desuka Bagaimana Kabarmu Sodesne Begitu Ya Jadi Sodesne Ini Diucapkan Ketika Kita Menyetujui Lawan Bicara Atau Ketika Kita Dijawab Dan Memikirkan Sesuatu Gunakan Sodesne Juga Bisa Minasang Nihong No Seikatsu Ni Mo Nare Mastaka Apa Kamu Sudah Terbiasa Dengan Kehidupan Jepang Mo Ipai Ikagades Ka Mau Tambah Lagi Iye Kekodes Terima Kasih Sudah Cukup Jadi Iye Kekodes Adalah Ungkapan Untuk Menolak Dengan Halus Terima Kasih Sudah Cukup Soro Soro Shitsureishimasu Saya Harus Segera Pamit Mata Irashat Tekudasai Silahkan Datang Lagi Midori Hijau Murasaki Ungu Kiro Kuning Cairo Coklat Pinku Pink Orangy Orange Amai Manis Karai Pedas Nigai Pahit Sopai Asin Supai Asam Koi Kental Usui Encer Atau Tipis Sekian Untuk Kosa kata Yang ada di Minanonihongo Bab 8 Selanjutnya Kita akan Mempelajari Pola kalimatnya Berikut adalah Pola kalimat yang akan dibahas pada Bab ke 8 Pada bab ke 8 ini Kita akan membahas mengenai Kata sifat dalam bahasa Jepang Bisa Minasan lihat di layar Bahwa kata sifat Dalam bahasa Jepang Terbagi menjadi dua Yang pertama Kata sifat I Dan kata sifat Na Kata sifat adalah Kata yang menunjukkan sifat suatu benda Kita lihat yang pertama Kata sifat I Kata sifat I Ciri-cirinya adalah Berakhiran dengan Huruf I Walaupun ada beberapa Kata sifat Na Yang akhirnya Huruf Na Apabila tidak disertakan Tapi ciri-ciri khas Dari kata sifat I Adalah seperti itu Belakangnya I Kita lihat Contoh dari kata sifat I Atarasi Di sini Atarasi Artinya baru Hikui Artinya rendah Yasui Murah Muzukasi Sulit Takai Takai Artinya tinggi Atau mahal Tanoshi Artinya Menyenangkan Bisa Minasang Lihat disini Ciri-cirinya adalah Belakangnya huruf I Semua Ada banyak lagi Kata sifat I Yang lain Minasang silahkan Hapalkan sebanyak mungkin Kata sifat I Harus dihapalkan Karena membedakan Kata sifat I Dengan kata benda Tidak ada Rumus khususnya Jadi harus dihapalkan Satu persatu Kosa kata Kita lihat Kata sifat Na Kirei Na Artinya Indah Bersih Atau cantik Nanti Pada penggunaannya Na ini Bisa hapus Bisa Tidak dipakai Dan bisa juga Dipakai Menyambungkan Dengan kata benda Nah itu fungsinya Huruf Nanya Apabila dia berdiri sendiri Maka Huruf Nanya ini hilang Contohnya Kirei menjadi Kirei Des Hima menjadi Hima Des Tapi apabila bertemu Dengan kata benda Maka Kirei Na Maci Hima Na Toki Dan seterusnya Nanti kita bahas Di Di page selanjutnya Di lembar selanjutnya Kita lihat Hima artinya Waktu Luang Shinsetsu Na Shinsetsu Artinya Ramah Benri Na Benri artinya Praktis Gengki Na Gengki artinya Sehat Shizuka Na Shizuka artinya Sunyi atau Tenang Nah ini Kelompok kata sifat Dalam bahasa Jepang Yang pertama Kata sifat I Dan yang kedua Kata sifat Na Selanjutnya Kita lihat Rumus yang pertama Kita akan membahas Mengenai Penyusunan Kalimat Dengan menggunakan Kata sifat I Pola kalimat yang pertama Yaitu Pola kalimat positif Yang kedua Adalah negatif Kita bahas dulu Yang pertama Positif Kata benda Parti keluar Kata sifat I Des Disini kata sifat I Dan bertemu dengan Des Disini I nya Tidak hilang Minasang Kalau kata sifat Na Apabila berdiri sendiri Ini nanti N nya hilang Kita lihat Rumus yang pertama Yang positif ini Contoh kalimatnya Fujisang wa Takai desu Disini Fujisang Artinya gunung Fuji Minasang ya Gunung Fuji Takai artinya tinggi Berarti menyebutkan Bahwa sifat dari gunung Fuji Ini adalah tinggi gunungnya Berarti Gunung Fuji tinggi Kalimat yang kedua Ramen wa oishi desu Disini bisa dilihat Minasang ya Ramen Ramen adalah ramen Mi ya Ramen wa ramen Oishi Sifatnya enak Berarti ramen itu enak Atau ramen enak Ramen wa oishi desu Ramen enak Kita lihat contoh selanjutnya Nasi goreng wa Yasui desu Disini kata bendanya Adalah nasi goreng Dan kata sifatnya Adalah yasui Yasui artinya murah Berarti sifat nasi goreng Tersebut murah Nasi goreng wa Yasui desu Nasi goreng murah Ini minasang Pola kalimat yang pertama Yaitu bentuk positif Dari kata sifat i Selanjutnya Kita akan membahas Bentuk negatif Dengan menggunakan Kata sifat i Kata sifat i Apabila ingin dirubah Menjadi negatif Maka huruf terakhir Dari kata sifat tersebut Huruf i nya dihilangkan Dirubah menjadi Kunaides Kalau yang ini kan Kata sifat i des Belakangnya des Dengan huruf i Kalau yang ini Huruf i nya dirubah Menjadi kunai des Minasang seperti itu ya Misal takai menjadi Takakunai Oishi menjadi Oishi kunai Yasui menjadi Yasukunai Ingat huruf i nya Dihilangkan Bukan menjadi Takai kunai Tapi takakunai Artinya Ditambahkan tidak Atau dia Bukan Karena bentuk negatif Kita lihat contoh kalimat yang pertama Watashi no uchi wa Oki kunai des Oki kunai Kata sifat asalnya adalah Oki des Oki Itu artinya besar Kalau Oki kunai Berarti tidak besar Watashi no uchi wa Oki kunai des Rumah saya Tidak besar Kita lihat contoh yang kedua Konokuruma wa Atarashi kunai des Konokuruma Artinya mobil ini Atarashi kunai Kata sifat asalnya adalah Atarashi des Atarashi Artinya baru Atarashi kunai Berarti artinya Tidak baru Konokuruma wa Atarashi kunai des Mobil ini Tidak baru Contoh selanjutnya Pang wa Takakunai des Minasang Pang artinya roti Takakunai Kata sifat asalnya adalah Takai Atau takai des Takakunai Maka artinya adalah Tidak mahal Berarti arti dari karimat ini adalah Pang wa Takakunai des Roti Tidak mahal Itu minasang Mengenai kata sifat i Kata rumus yang pertama Dari kata sifat i Kita lihat Rumus yang selanjutnya Rumus selanjutnya Yaitu Pembahasan mengenai Pola kalimat Dengan menggunakan Kata sifat na Pola kalimatnya Yang positif dan negatif Kita lihat Pola kalimat yang positif Kata bendawa Kata sifat na Des Nah disini dilihat Kata sifat na Tidak berhubungan dengan Kata benda Tapi menjelaskan kata benda Maka Untuk kalimat seperti ini Huruf na Pada kata sifat na Tidak digunakan Karena Kata sifat Langsung bertemu dengan Des Atau akhir kalimat Apabila bertemu dengan Kata benda lagi Baru Partikel nanya Atau huruf nanya Ini digunakan Tapi ini karena Di akhir kalimat Maka huruf nanya Harus dihapus Ya Penjelasan gampangnya Mungkin Apabila kata sifat na Bertemu dengan des Maka nanya Tidak dipakai Kita lihat Contoh kalimat yang pertama Jakarta Wa Kirei des Ya Jakarta Ini kota Jakarta Minasang ya Kirei Kirei na Ya Artinya adalah Indah atau bersih Nah disini Karena dia Ada di akhir kalimat Atau bertemu dengan des Maka huruf nanya Tidak digunakan Menjadi Kirei des Bukan Kirei na des Tapi Kirei des Jakarta wa Kirei des Jakarta indah Tobi sangwa Shinsetsu des Ya Disini Shinsetsu Artinya adalah Ramah atau Baik hati Minasangnya Shinsetsu na Karena berada Di akhir kalimat Atau bertemu dengan des Maka huruf nanya Tidak digunakan Tobi sangwa Shinsetsu des Saudara Tobi Ramah Kita lihat selanjutnya Tegaru sangwa Genki des Ya Saudara tegar Sehat Atau bersemangat Ya bisa dilihat Minasang Genkina Ini kata sifat aslinya Adalah genkina Atau genki Karena bertemu dengan des Atau di akhir kalimat Maka huruf nanya Tidak digunakan Sama dengan Yang Shinsetsu Dan Kirei minasangnya Tegaru sangwa Genki des Tegar Sehat Atau bersemangat Kita lihat Pola kalimat yang negatif Ya Kata bendawa Kata sifat Na Desnya dirubah menjadi Jaarimaseng Dan hurufnya Kembali tidak digunakan Minasang ya Jadi des Berubah menjadi Jaarimaseng Ya kalau disini Jakarta wa Kirei des Berubah menjadi Jakarta wa Kirei jaarimaseng Kita lihat Contoh yang pertama Konokuruma wa Yumei jaarimaseng Konokuruma Artinya Mobil ini Yumei Ya Yumei des Artinya adalah Terkenal Ya Berubah menjadi Yumei jaarimaseng Ya berarti Yumei jaarimaseng Ini adalah Bentuk negatif Dari terkenal Maka artinya Tidak terkenal Konokuruma wa Yumei jaarimaseng Mobil ini Tidak terkenal Contoh yang Contoh yang selanjutnya Anto sangwa Gengki jaarimaseng Ya kita lihat disini Anto Ya sodara Anto Gengki Gengki artinya Sehat Berubah menjadi Gengki jaarimaseng Berarti menjadi Tidak sehat Atau tidak bersemangat Kita lihat contoh selanjutnya Konomachiwa Benri jaarimaseng Nah disini dilihat Binasanya Benri Benri artinya Praktis Menjadi Benri jaarimaseng Maka artinya Adalah Tidak praktis Konomachiwa Benri jaarimaseng Kota ini Tidak praktis Ya itu dia Benri jaarimaseng Rumus yang kedua Kita lanjut Rumus yang selanjutnya Rumus yang selanjutnya Yaitu Menghubungkan Kata sifat Dengan kata benda Kata sifat Diletakkan Sebelum kata benda Berfungsi Menjelaskan Sifat Dari kata benda Tersebut Ya Kalau tadi kan Kata benda Wah Kata sifat Tes Kalau sekarang Kata sifat Plus Langsung bertemu Dengan kata benda Ya Menghubungkan Kata sifat Dan kata benda Kita lihat yang pertama Kata sifat Rumusnya adalah Kata sifat Lalu kata benda Jadi tidak ada perubahan Tidak ada penambahan Minaseng ya Kalau kata sifat Na Kata sifat Huruf na Dan kata benda Ya maka ada perubahan Kalau tadi Ya misal Kirei Kirei des Maka ini Huruf na nya dipakai Kirei na Maci Artinya Kota yang indah Kita lihat contohnya Yang pertama Roti yang enak Oishi Pang Ya bisa dilihat Minaseng ya Susunan Kata bedan Dan kata sifatnya Itu berubah Kalau dalam bahasa Indonesia nya Kata sifat Ada di akhir Maka dalam bahasa Jepang Kata sifat Atau kata keterangan Itu adanya di awal Roti yang enak Roti Pang Enak Oishi Berubah menjadi Oishi Pang Buku yang baru Ya buku yang baru Baru itu Atarasi Buku adalah Hong Maka kalimatnya Atarasi Hong Buku yang baru Pekerjaan yang menarik Ya Omosiroi Shikoto Ya Itu dia minaseng Perlu diingat bahwa Kata bendanya Ya susunannya Berubah menjadi Akhir Dan kata sifat Disebutkan terlebih Dahulu Selanjutnya Kata sifat Na Kita lihat Contoh yang pertama Kota yang indah Indah adalah Kirena Kota Maci Maka huruf Nanya digunakan Minasang Kirena Maci Kota yang indah Orang yang ramah Shinsetsu Nah Hito Shinsetsu Artinya Ramah Hito Orang Menghubungkan Kata sifat Na Dengan kata benda Maka menggunakan Huruf Na Tersebut Yang ada Di dalam Kata sifat Tersebut Shinsetsu Nah Hito Orang yang Ramah Kota yang Praktis Benri Artinya Praktis Benri Kota yang Praktis Kita lanjut Rumus Rumus selanjutnya Mengenai Totemo Dan Amari Totemo Artinya Sangat Totemo Ini Dipakai Bersamaan Dengan Kalimat Positif Sangat Bagus Sangat Indah Sangat Mahal Sangat Cepat Sangat 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 Yang lainnya Apabila Amari Amari Itu dipakai bersama dengan kalimat negatif Perlu diingat Minasang Amari bertemu dengan kalimat negatif Karena Banyak Kesalahan Amari Tetap Menggunakan Positif Ya Salah Ya Artinya Kalau bertemu dengan kalimat positif Bukan tidak begitu Tapi mempunyai arti yang berbeda Apabila ingin menyebutnya sebagai Ya Tidak Begitu Maka Dipakai bersama dengan kalimat negatif Kita lihat Contoh ya Dari Pola kalimat Totemo Ya Kita lihat Peking Wa Totemo Samui Des Peking Artinya Beijing Kota yang ada di Cina Ya Samui Artinya Dingin Ya Bisa dilihat Minasang Totemo Ini diletakkan Sebelum kata sifat Ya Sebelum kata sifat Yang akan digunakan Samui Artinya Dingin Maka Sangat dingin Menjadi Totemo Samui Ya Peking Wa Totemo Samui Des Beijing Sangat dingin Jakarta Wa Totemo Atsui Des Ya Jakarta Sangat Panas Kore Wa Totemo Oishi Des Ini Sangat Enak Kita lihat Contoh dari Amari Bandung Wa Amari Atsukunai Des Ya Disini dilihat Ya Atsui Kata sifat asalnya Adalah Atsui Panas Apabila bertemu Dengan Amari Maka dirubah Menjadi Negatif Atsukunai Amari Atsukunai Des Tidak Begitu Panas Konokurumawa Amari Takakunai Des Mobil Ini Tidak Terlalu Mahal Konomachiwa Amari Benrija Arimaseng Kota Ini Tidak Begitu Praktis Minaseng Kita lanjut Ke rumus Yang selanjutnya Kata Bendawa Dodeska Pola kalimat Ini Digunakan Untuk Bertanya Pendapat Mengenai Sesuatu Benda Dodeska Artinya Bagaimana Dodeska Bagaimana Untuk Bertanya Mengenai Pendapat Seseorang Mengenai Suatu Benda Kita lihat Contoh kalimatnya Bagaimana Kehidupan Di Jepang Bagaimana Pendapat Mengenai Kehidupan Di Jepang Bagaimana Seikatsua Tanoshi Des Di sini Bisa Dilihat Minaseng Dodeskanya Berubah Menjadi Tanoshi Tanoshi Artinya Menyenangkan Berarti Pendapat Mengenai Orang Yang Menjawab Kehidupan Di Jepang Menyenangkan Nihong Seikatsua Tanoshi Des Kehidupan Di Jepang Menyenangkan Kono Ramen Wa Dodeskah Bagaimana Pendapat Mengenai Ramen Ini Kono Ramen Wa Totemo Oishi Des Ramen Ini Sangat Enak Ini Dia Minaseng Pola Kalimat Kata Pendapat Dodeskah Digunakan Untuk Bertanya Pendapat Seseorang Mengenai Suatu Benda Kita Lihat Rumus Yang Selanjutnya Kata Bendawa Dona Kata Benda Deskah Disini Bisa Dilihat Minasangnya Dona Artinya Yang Bagaimana Walang Kalimat Ini Digunakan Untuk Bertanya Pendapat Mengenai Suatu Benda Perbedaan Dengan Rumus Yang Sebelumnya Rumus Yang Sebelumnya Yaitu Dodesk Langsung Tidak Ada Kata Benda Di Kalimat Tanyanya Tetapi Dona Kata Benda Deskah Disini Ada Kata Benda Lagi Setelah Donanya Itu Dia Perbedaannya Kalau Yang Sebelumnya Dodeskah Artinya Bagaimana Kalau Dona Artinya Benda Yang Bagaimana Kita Lihat Contoh Halimatnya Nihong Wa Dona Kuni Deskah Jepang Dona Itu Yang Bagaimana Kuni Artinya Negara Berarti Nihong Wa Dona Kuni Deskah Jepang Itu Negara Yang Bagaimana Nihong Wa Kirena Kuni Deskah Ini Jawaban Dari Pertanyaan Yang Diatas Minasang Nihong Wa Dona Kuni Deskah Jepang Itu Negara Yang Bagaimana Nihong Wa Kirena Kuni Deskah Jepang Itu Negara Yang Indah Kita Contoh Yang Kedua Jakarta Wa Dona Maci Deskah Jakarta Itu Kota Yang Bagaimana Bisa Dilihat Disini Minasang Dona Bertemu Dengan Kata Benda Kata Bendanya Disesuaikan Dengan Tipe Dari Kata Benda Yang Ditanyakan Kalau Jakarta Berarti Kota Kalau Nihong Berarti Kuni Kalau Orang Berarti Hito Kalau Benda Berarti Mono Dan Seterusnya Minasang Jakarta Wa Dona Maci Deskah Jakarta Itu Negara Yang Bagaimana Jakarta Wa Ben Rina Maci Desk Jakarta Itu Kota Yang Praktis Kita Lihat Rumus Selanjutnya Minasang Kata Bendawa Dore Deskah Dore Artinya Yang Mana Jadi Ini Bukan Bertanya Mengenai Pendapat Lagi Tapi Menunjuk Suatu Benda Pola Kalimat Ini Digunakan Untuk Bertanya Benda Yang Dicari Atau Benda Yang Ingin Ditunjuk Atau Ditanyakan Kita Lihat Contohnya Anatano Kutsua Dore Deskah Jadi Bertanya Ini Sepatu Kamu Yang Mana Maksudnya Di Depannya Itu Ada Tumpukan Sepatu Banyak Bingung Sepatunya Yang Mana Ditanya Anatano Kutsua Dore Deskah Jadi Bukan Bertanya Mengenai Sifat Lagi Tetapi Menunjuk Suatu Benda Kita Lihat Wata Shino Kutsua Akai Kutsudes Sepatu Saya Sepatu Yang Merah Menunjuk Sepatu Yang Merah Maksudnya Sepatu Saya Sepatu Yang Merah Yang Itu Jadi Ciri Khusus Ditunjukkan Biar Gampang Menunjuknya Gitu Wata Shino Kutsua Akai Kutsudes Sepatu Saya Sepatu Yang Merah Bisa Ditambahkan Ano Wata Shino Kutsua Ano Akai Kutsudes Sepatu Saya Sepatu Yang Merah Atau Menjawab Sambil Menunjuk Are Des Begitu Wata Shino Kutsua Are Des Sepatu Saya Yang Itu Tapi Kalau Menunjuk Dengan Menggunakan Are Saja Itu Kurang Jelas Maka Disebutkan Ciri-ciri Dari Benda Yang Ingin Ditunjuk Kita Lihat Yang Selanjutnya Sensei No Kabang Wa Adore Des Tas Guru Yang Mana Sensei No Kabang Wa Kuroi Kabang Des Tas Yang Warna Hitam Disini Kenapa Menyebutkan Kata Sifat Untuk Mempermudah Penunjukkan Benda Yang Dicari Sensei No Kabang Wa Kuroi Kabang Des Tas Guru Tas Yang Warna Hitam Berarti Biar Gampang Di Identifikasi Oh Tas Yang Itu Yang Warna Hitam Atau Oh Tas Yang Itu Yang Warna Merah Begitu Minasang Rumus Yang Mengenai Kata Bendawa Dore Deska Digunakan Untuk Bertanya Mengenai Benda Yang Dicari Atau Yang Ingin Ditunjuk Kita Lihat Rumus Yang Selanjutnya Kalimat Ga Dan Kalimat Disini Ada Kalimat Kalimat Kedua Dihubungkan Menggunakan Partikel Ga Partikel Ga Dalam Pola Kalimat Ini Artinya Adalah Tetapi Fungsinya Menghubungkan Dua Kalimat Yang Sifatnya Berlawanan Karena Apa Karena Dia Artinya Tetapi Jadi Kota Sifat Yang Digunakan Yang Mempunyai Arti Yang Berlawanan Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Pertama Kalimat Yang Pertama Adalah Kono Kabang Wa Ides Tas Ini Bagus Ada Partikel Ga Kono Kabang Wa Ides Ga Tak Kay Des Tas Ini Bagus Tetapi Mahal Atau Mahal Tetapi Bagus Kono Kono Ramen Wa Yasui Des Ga Oisikun Hai Des Ramen Ini Murah Tetapi Tidak Enak Bisa Dilihat Minasang Murah Tetapi Tidak Enak Maksudnya Ekspektasinya Enak Ternyata Dia Murah Tetapi Tidak Enak Jadi Berlawanan Sifat Yang Pertama Dengan Sifat Yang Kedua Kita Lihat Yang Selanjutnya Sudah Selesai Minasang Kita Masuk Ke Bagian Rensu Mengenai Bap 8 Kita Lihat Kalimat Yang Pertama Rumah Saya Bersih Atasino Uchiwa Kirei Desu Buku Saya Baru Watashi No Hongwa Atarasi Desu Rumah Si A Tidak Bersih Esang No Uchiwa Kirei Ja Arimasen Sepatu Ini Tidak Mahal Konokutsu Takakunai Desu Baguru Ari Adalah Guru Yang Ramah Ari Sensei Shinsetsuna Sensei Desu Gunung Fuji Adalah Gunung Yang Tinggi Fujisang Takai Yama Desu Jakarta Adalah Kota Yang Sangat Panas Jakarta Wa Totemo Atsui Machi Desu Hari Ini Tidak Begitu Dingin Kyo Wa Amari Samukunai Desu Bagaimana Pendapat Mengenai Pelajaran Bahasa Jepang Yongo No Benkyo Wa Do Desu Ka Jakarta Itu Kota Yang Bagaimana Jakarta Wa Don Na Machi Desu Ka Bekasi Adalah Kota Yang Panas Tetapi Praktis Bekasi Wa Atsui Machi Desu Ga Ben Ridesu Hai Minasang Sekian Pelajaran Minanani Honggo Bab 8 Semoga Bermanfaat Dan Dapat Dimengerti Dengan Baik Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Arigat Gozaimasu Otsukara Samades Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima